Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indonesia Retina Saya merupakan mahasiswa PTL dari Universitas Amulang Yang mengajar mata pelajaran marketing di kelas 10 BDP 1 dan 10 BDP 2 Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya Nah, disini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran barang dan jasa pada rencana-rencana pemasaran Oke, kita lanjut Nah, yang pertama akan dibahas yaitu tentang pengertian perencanaan pemasaran Perencanaan pemasaran merupakan kegiatan merumuskan usaha-usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran pada masa yang akan datang Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan di bidang pemasaran Nah, ada yang tahu tujuan dan sasaran itu apa? Nah, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam bidang pemasaran disini adalah Profit atau laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan Nah, kemudian ada disini yaitu marketing plan Nah, disini ada beberapa, ada tujuh poin disini marketing plan Yang pertama yaitu target Nah, target disini yaitu untuk menentukan target customer untuk siapa dan barang yang digunakan itu untuk apa Kemudian yang kedua yaitu research Nah, disini untuk mengidentifikasi dan membantu bagaimana dalam mengubah ilangnya dalam marketing ini Agar mampu langsung berdampak pada para pelanggan Begitu Kemudian yang ketiga yaitu ID Atau gagasan atau ID Yang gagasan atau ID baru yang digunakan untuk melakukan inovasi Agar berbeda dengan produk-produk yang lain Nah, semakin bagus produk maka akan semakin diminati oleh konsumen Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat Ada izin Disini maksudnya yaitu mengikut sertakan produk dalam menciptakan pengalaman yang konsisten untuk pelanggannya Nah, diikut sertakan misalkan produk tersebut dipasarkan dalam bazar Dalam media sosial Kemudian door-to-door Nah, bisa seperti itu Jadi, pemasaran Pemasaran itu digunakan bisa menggunakan bagar, digital, atau media sosial Kemudian door-to-door juga bisa Nah, kemudian selanjutnya ada Rencana pemasaran yang selanjutnya yaitu adalah teamwork Nah, disini ada yang kerja sama tim Harus diperhatikan jika teamwork bagus Maka akan berdampak positif bagi laba atau keuntungan yang akan diperoleh Kemudian selanjutnya ada action Nah, action disini melakukan apa yang sudah direncanakan tadi Dilakukan dengan tungguh-tungguh dan mencapai target yang jelas yang telah ditentukan Yaitu mencapai laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya Kemudian strategi Nah, strategi disini mempunyai peran yang sangat penting dalam pemasaran Karena strategi ini dapat menentukan apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian Nah, dalam strategi disini Perusahaan harus menciptakan berbagai inovasi Inovasi-inovasi baru Misalkan dalam pemasarannya Menggunakan digital Menggunakan door-to-door Atau misalkan membuka bajar atau membuka lapak Nah, kemudian Promosi yang digunakan Harus canggih juga ya Tadi ya Harus berbeda dari Membuk yang lain Agar konsumen Semakin tertarik untuk membalik Oke, kita lanjut ya teman-teman Selanjutnya ada peranan rencana pemasaran Nah, perencanaan pemasaran ini Bertujuan untuk memberikan penekasan yang sistematik dan teratur bagi usaha Untuk mencapai suatu keuntungan yang besar Atau untuk mencapai suatu labab atau profit setinggi-tingginya Nah, ada disini ada empat poin Yang pertama, menyeimbangkan dan melaraskan kesehatan pemasaran Yang dapat menjamin tercapainya tujuan dan pemasaran Kemudian, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran Secara intensif dan optimal Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi Bahwasannya ada beberapa cara pemasaran yang bisa digunakan Misalnya, seperti menggunakan media sosial Instagram, Youtube, Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya Kemudian, bisa digunakan Bisa menggunakan pamfletnya Pamflet atau poster Kemudian, door-tidur juga bisa Rumah-rumah gitu Nah, kemudian yang ketiga Poin yang ketiga disini adalah Menjamin keselarasa dan keserasian Antara bagian yang terdapat dalam perusahaan Dalam usaha Mencapai tujuan dan keserahan perusahaan Nah, kemudian yang keempat Yaitu pengendalian yang cepat Tepat dan teratur Atas catatan Gagasan atas pemikiran dan usaha-usaha Ataupun kegiatan pemasaran dalam perusahaan Oke, sampai sini Paham ya, teman-teman Kemudian Selanjutnya, kita bahas Mengenai Tujuan Tujuan dari rencana pemasaran itu Nah, ini secara khususnya Teman-teman Ada tujuan Ada sembilan poin Maaf Ada sembilan poin disini Bisa kalian nanti Bagi sendiri Ya Untuk tujuan Umum Rencana pemasaran ini Yaitu tadi Untuk mencapai Profit Atau keuntungan Yang sebesar-besarnya Ya Nah Ini ada beberapa Ada sembilan Tujuan Rencana pemasaran khususnya Ini Itu untuk meningkatkan Laba perusahaan Oke Oke Selanjutnya Disini ada Macam-macam Perencanaan pemasaran Nah Yang pertama Yang pertama Ada perencanaan pasar Yang strategis Nah Disini Maksudnya Yaitu Sebuah perencanaan Yang ada Kaitannya Dengan perencanaan Usaha Perusahaan Yaitu Ke arah Mana usaha tersebut Akan diranjutkan Serta dikembangkan Kemudian Yang kedua Yaitu Perencanaan Strategis Pemasaran Perusahaan Nah Maksudnya Berupa sebuah perencanaan Dalam menjangkau Waktu yang panjang Yang sifatnya Menyeluruh Serta Strategis Nah Kemudian Yang ketiga Perencanaan Pemasaran Yang strategis Maksudnya Yaitu Berhubungan Dengan upaya Pemasaran Produk perusahaan Terutama Sudah dikatakan Tadi Bahwasannya Ada beberapa Strategi Pemasaran Yang bisa dilakukan Secara online Ataupun Online Maaf Secara online Ataupun Offline Oke Selanjutnya Yang keempat Yaitu Perencanaan Pemasaran Yang kompres Belak Nah Maksudnya Disini Yaitu Pemasaran Yang kegiatan Pelaksanaannya Pada bidang Pemasaran Yang dirinci Yang dirinci Atas daerah Atau wilayah Tertentu Ya Seperti tadi Ada Seperti Door to door Jadi Salah satu Karyawan Dari perusahaan Tersebut Menawarkan Kepada Setiap rumah Di plot Wilayah Seperti itu Kemudian Yang kelima Yang terakhir Yaitu Perencanaan Pemasaran Produk baru Nah Memasarkan Aneka Produk baru Ini Cakupannya Berupa pasar Yang dituju Kemudian Pengujian Pasar Harus Diuji Terlebih dahulu Kemudian Menetapkan Sumber daya Yang dibutuhkan Nah Ini Macam-macam Perencanaan Pemasaran Ada lima Ya Kemudian Yang terakhir Yaitu Proses Perencanaan Pemasaran Yang pertama Kita harus Menganalisis Hasil Prestasi Kediatan Pemasaran Kemudian Menganalisis Keunggulan Kelembahan Kesempatan Dan Ancaman Pemasaran Perusahaan Nah Kemudian Yang ketiga Yaitu Penentuan Tujuan Pemasaran Tadi sudah Sudah disebutkan Tujuan Pemasarannya Kemudian Yang keempat Yaitu Penetapan Strategi Pemasaran Sama Tadi sudah Disebutkan Strategi Pemasarannya Baik digunakan Secara Online Ataupun Offline Oke Selanjutnya Yang keenam Penetapan Target Pemasaran Nah Target Pemasaran Disini Dilakukan Kepada Customer Atau Consumer Itu Padahal Kalangi Apakah Anak-anak Atau Remaja Atau Dewasa Atau Orang tua Atau Bahkan Seluruh Lapisan Masyarakat Dari Anak-anak Sampai Dewasa Nah Kemudian Ada Penyusunan Rencana Pemasaran Nah Dalam Penyusunan Pemasaran Harus Disusun Terlebih dahulu Rencana Pemasarannya Itu Apakah Mau Di Suatu Wilayah Maksudnya Di Suatu Wilayah Di Satu Kampung Atau Misalkan Berbeda Kampung Kemudian Panitianya Kemudian Program Pemasarannya Seperti Apa Kemudian Anggaran Pemasarannya Itu Harus Diring Harus Diring Terlebih Dahulu Seperti Itu Ya Teman-teman Proses Perencanaan Pemasaran Semoga Apa Yang Saya Apa Yang Saya Berikan Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Dan Silahkan Kalau Misalkan Ada Yang Mau Berkanya Silahkan Jafri Sanya Melalui Whatsapp Ataupun Email Saya Saya Tunggu Semoga Kalian Tetap Sehat Selalu Semangat Belajarnya Pokoknya Kita Belajar Bersama Sama Terima Kasih Untuk Untuk Kesempatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı nten